... Kegembiraan warga masyarakat Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Mwaro Jambi, yang memadati lapangan bola Desa Tunas Mudo terlihat jelas saat kehadiran calon gubernur Provinsi Jambi, Sumizola Zulkifli. Dalam gelaran acara peringatan Satu Muharam 1437 Hijriah yang diselenggarakan oleh warga setempat. Warga yang hadir mengaku sangat senang dan lega Zola bisa hadir di acara ini sebab peribuan warga memang sangat menantikan kehadiran putra dari mantan gubernur Jambi 2 periode Zulkifli Nurdin tersebut. Menurut warga, figur Zola memang pantas untuk memimpin Provinsi Jambi. Apalagi menurut warga, Zola memiliki kepribadian yang sangat santun dan mudah berbaur dengan masyarakat. Sementara itu dalam sambutannya, Sumizola Zulkifli mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh warga Tunas Mudo Sekernan. Dirinya juga memberikan apresiasi yang besar atas pelaksanaan acara peringatan Satu Muharam ini. Menurut Zola, acara-acara peringatan Tahun Baru Islam harus terus dilestarikan dan dimeriahkan. Bahkan lebih meriah dibandingkan peringatan Tahun Baru Masehi. Namun, tentu harus bernuansa islami. Kemari, Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan, selatu rahim kita ini mendapat berkah dari Allah SWT. Dan hingga saya menyampaikan salam kangen dari orang tua saya, Bapak Haji Zulkifli Nubid. Arman Mandaloni, Jambi TV